Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak selamat berjumpa kembali Mungkin sudah cukup lama Kita tidak berjumpa Karena di masa pandemi ini Anak-anak banyak belajar di rumah Nah kali ini kita bertemu kembali Dalam suasana yang baru Mudah-mudahan juga dengan semangat yang baru Yaitu dalam acara Maksama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Kebetulan kali ini dalam Maksama ini Ibu mendapatkan Mandat untuk memberikan materi Anti diskriminasi Anak-anak tahu gak diskriminasi itu apa? Anak-anak pernah merasa diperlakukan tidak adil Mungkin di rumah, mungkin di sekolah Yang namanya manusia yang mungkin kadang-kadang pernah lah Merasa diperlakukan seperti itu Mungkin oleh orang tua, mungkin oleh bapak ibu guru, mungkin oleh teman Yang merasa diperlakukan tidak adil Nah kurang lebihnya Yang namanya diskriminasi itu adalah Perlakuan Perlakuan yang tidak adil Kepada Orang tertentu Kurang lebih seperti itu Nah kita ingin Di lingkungan kita Minimalnya di lingkungan kita Di keluarga kita Syukur-syukur itu di lingkungan yang lebih luas lagi Misalnya di masyarakat Kemudian negara Itu tidak ada lagi perlakuan diskriminatif Atau perlakuan yang tidak adil lah Kurang lebih seperti itu Baik itu diskriminasinya itu Berdasarkan faktor tertentu Misalnya, nah ini mungkin yang kadang-kadang masih kita rasakan Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya mungkin dari jenis kelamin Diskriminasi gender itu nama lainnya Kenapa sih Kalau perempuan kok suka dibatasi Nggak boleh ini, nggak boleh itu Laku-laku boleh Nah itu namanya diskriminasi gender Nah mungkin di Di keluarga juga mungkin ada kadang-kadang Misalnya antara satu anak Dengan anak yang lain Mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang tua Anak sulung misalnya Anak sulung Oh kamu itu punya tanggung jawab yang besar Harus ngasih contoh kepada adik-adiknya Harus begini begitu Macam-macam orang tua barangkadi Anak sulung kadang-kadang merasa Wah ini kok Nggak adil ya Masa sih saya dibubani macam-macam Kok adik-adiknya? Nah ini kita berharap Mudah-mudahan yang seperti itu tidak terjadi lagi di lingkungan kita Lingkungan yang paling kecil Sampai lingkungan yang besar Kemudian mungkin juga Ada Perlakuan diskriminatif dari segi Suku misalnya Dari segi suku Suku tertentu mungkin merasa Merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan suku yang lain Atau mungkin dari segi yang lain lagi Misalnya agama Penganut agama tertentu merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan penganut agama yang lain Barangkali itu masih ada Ini memang PR besar Bangsa kita PR besar Warga negara Indonesia Supaya Apalagi ini zaman semakin Kesana maksudnya semakin Semakin modern Kita menginginkan agar Perlilaku diskriminatif Itu Semakin hilang dari Bumi Indonesia Bisa dimulai dari lingkungan yang Paling kecil dulu yaitu dari keluarga kita Kalau kalian Misalnya merasa Diperlakukan tidak adil oleh Orang tua Atau oleh kakak atau siapa Itu bisa dikonsultasikan Bisa dirembuk Dengan orang tua Dengan kakak Dengan adik Kalian ingin Diperlakukan sama Misalnya begitu Tapi memang dalam Kondisi tertentu Itu memang Tidak bisa apa-apa Harusnya itu tidak bisa Meskipun itu kakak beradik Itu tidak bisa Kalau apa-apanya Terus sama Contoh Misalnya Di antara Anggota keluarga kalian Ada yang sekolahnya Di SLTA Kemudian ada yang Masih di SD Itu tentu saja Tidak mungkin Orang tua Kalau ngasih uang sekolahnya Itu sama Kenapa? Ya kebutuhannya Anak SLTA Dengan anaknya SD kan Maksudnya berbeda Yang SD mungkin Ke sekolah cukup Jalan kaki Dekat dari rumah Ya SLTA mungkin harus Nyangkot Pulangnya lagi Sore Jam belasannya Lebih panjang Daripada yang SD Berarti perlu beri makan Karena itu Berarti Tetap Dalam kondisi tertentu Harus berbeda Dan itu bukan Termasuk perilaku Diskriminatif Karena menyesuaikan Dengan Kondisi Jadi kita Jangan menyamaratakan Yang Perlakuan berbeda Itu sebagai Diskriminatif Tidak semua Perlakuan yang berbeda Itu sama dengan Diskriminatif Karena itu bisa Dalam kondisi tertentu Itu menyesuaikan Dengan kondisi Seperti contoh Yang Tadi itu Antara anak SLTA Dengan anak Yang SD Itu mestinya Memang harus diberikan Nah Contoh-contoh yang lain Itu masih banyak Itu nanti Akan bisa kalian lihat Di video Yang akan dibutar Berikutnya Nah Untuk Pembukaan Mungkin itu cukup Ada yang bertanya Atau tidak Silahkan kalau ada Oh tidak ada Kalau tidak ada Mari kita Cukupkan sampai disini Mudah-mudahan Nanti kalian bisa Lebih paham lagi Setelah melingkat Dari tayangan video Berikutnya Sekian Mohon maaf Bila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bineka Dunggal Tika Berbeda-beda Tapi tetap satu Itu bukan sekedar Kata belakang Martabat bangsa Yang kini Combang camping Negara gaduh Bangsa rap Kekuasaan mayoritas Yang merajalela Apa yang mau kalian inginan lagi Kulitku Rambutku Mataku Atau Kalian ingin Berhentang agamaku Sukuku Rasku Cukup Kita itu sama Setara Kami ingin dihargai Apakah kalian tak mengerti Untuk hidup dalam perbedaan Menyatakan dirinya nasionalis Tapi Nyatanya anarkis Stop Mari kita runtuhkan tembok perbedaan Junjung tinggi persamaan Hidupkan perdamaian Asal kecerdasan Lai keseluruhan Bagi matematikan Indonesia Lampak diskriminasi Terima kasih 100% Terima kasih 100% Bagi Nobody